Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyebutkan setidaknya ada 11.400 orang yang harus diungsikan akibat banjir di Kabupaten Demak dan Kudus Jawa Tengah. Sedikitnya 35 desa di tujuh kecamatan terdampak banjir imbas dari jebolnya Tanggul Sungai Wulan yang berada di perbatasan Demak dan Kudus. Sudah bergabung bersama kami PLT Kepala BPPD Kabupaten Demak M. Agus Nugroho. Selamat sore Pak Agus. Pak Agus kondisi terakhir warga terutama mereka yang mengungsi seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang namanya pengungsi itu tetap tidak enak jika kondisinya ya memerhatinkan. Jadi ayah berharap, berdoa agar mereka segera kembali ke pemimpinannya dengan sehat. Itu salah satu-satunya ya penyebab utama banjir itu bisa tertutupnya dua jebolan yang ada di Sungai Wulan. Harapan kami hanya itu satu-satunya agar supaya air segera surut. Karena sampai hari ini air masih mengalir dari Sungai Wulan melalui jebolan. Baik Pak Agus, penyebab utama banjir belum surut karena dua jebolan hingga saat ini belum dilakukan perbaikan seperti itu ya Pak? Ya, jadi kami berharap tanggul-tanggul yang jebol itu tadi segera ditutup dan tidak mengalirkan air lagi ke sawah maupun di permukiman yang menjadi penyebab utama banjir di dua kecamatan di tempat kami ini yaitu kecamatan Karanganyar ada 12 desa dan di kecamatan Gajah ada 6 desa. Jadi total di dua kecamatan yang sampai saat ini masih terendam itu ada 18 desa. Dengan jumlah pengungsi kurang lebih 28 ribu jiwa. Jadi bukan 11 ribuan lagi ya Pak, sekarang sudah bertambah 28 ribu jiwa. Nah, karena airnya masih mengalir. Dan air yang mengalir ini mengalir ke desa-desa yang lain. Sehingga desa yang terdampak awalnya hanya 2, tambah 3, tambah 12, tambah 6, sehingga sekarang sudah 18 desa. Di dua kecamatan yang masih terdampak. Baik banjir terus meluas dari hanya 2 desa, sekarang ada 18 desa. Koordinasi atau komunikasi BPBD terkait hal ini dengan pemerintah setempat seperti apa Pak? Ya terima kasih. Yang pertama kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Kudus. Yang telah menerima pengungsi dari kami kurang lebih 3 ribu orang. 3 ribu orang. Sisanya berada di demak. Sisanya berada di demak. Sehingga sekali lagi. Baik. Ya. Dari informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa para pengungsi warga yang terdampak ini sampai harus berebutan logistik yang dibagikan. Apakah, bagaimana kondisinya logistik yang dibutuhkan ini? Apakah memang benar-benar kekurangan atau seperti apa di kondisi di lapangan? Sebenarnya kalau berebut itu mungkin biasa ya. Ya saya anggap itu romantika dari sebuah kerumunan. Tapi insya Allah berebutnya itu bukan berebut untuk bisa mendapatkan banyak. Tidak. Hanya dia mengambil sesuai yang kebutuhannya. Jadi kalau misalnya seperti pakaian pantas pakai, kemudian selimut, kemudian insya Allah semuanya akan terbagi. Hanya mereka ingin mendapatkan pertama atau mendahuli teman-temannya. Takut mungkin tidak terbagian. Apakah hingga saat ini masih cukup Pak jumlah logistiknya dengan pengungsi yang terus bertambah karena banjirnya juga meluas? Insya Allah masih cukup dari kemengerian sosial membantu kami, dari Badan Nasional Penanggulan Bencana, Republik Indonesia juga membantu kami, dari berbagai komunitas, dari perusahaan-perusahaan, dari ikatan profesi dan sebagainya membantu kami. Hanya saja kami tidak mampu bertahan lama di pengungsian, karena terus terang yang namanya orang mengungsi itu tetap aksesnya terbatas. Jadi kami berharap mungkin tidak sampai satu minggu lah kami mengungsi, sudah bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Dengan syarat, penyebab utamanya bisa tertangani, yaitu jebolnya dua tanggul yang ada di Duku Norowito, Desa Ketanjung, Kecamatan Kalahantar. Walaupun saat ini juga sudah diupayakan penutupan oleh yang berwenang, yaitu Balai Besar, wilayah Sungai Jeratung Seluna. Ada lima beku yang ada di sini, hanya saja memang belum bisa menutup dua jebolan tadi. Kami berharap dengan teknik yang tinggi, dengan alat yang lengkap, insya Allah mungkin segera bisa tertutup, sehingga yang kami harapkan, air sudah tidak mengaril lagi dari sungai ke sawah maupun ke permukaan kami. Yang menyebabkan meluasnya dampak desa-desa yang terdampak akibat dua jebolan tadi. Dan diharapkan bahwa upaya penutupan tanggul yang jebol ini tidak lebih lama daripada sepekan, itu artinya pada pekan depan ya Pak ya. Kemudian bagaimana dengan, tadi Bapak sempat di awal menyatakan bahwa kondisinya para pengungsi tentunya di mana-mana yang namanya pengungsi itu memprihatinkan. Kalau kondisi kesehatan mereka hingga saat ini seperti apa Pak? Kami di pengungsian atau setiap pengungsian ada posko-posko kesehatan yang melayani mereka ketika harus menjaga kesehatannya. Baik dari Lansia, Balita yang merupakan kelompok rentan yang harus kami prioritaskan. Demikian. Biasanya dalam kondisi seperti ini, mengingat cuaca hingga saat ini juga cukup fluktuatif, kadang hujan dengan intensitas tinggi, kadang panas. Apa antisipasi apa saja dan penyakit-penyakit apa saja yang biasanya muncul jika ini tidak segera tertangani Pak? Jadi banjir di demak itu unik. Di tempat kami tidak ada hujan, tidak ada angin. Tapi air mengalir dari atas, dari hulu. Kami di hilir menerima semuanya. Dan potensi penyakit yang akan ditimbulkan, yang pertama adalah penyakit kulit, kemudian ispah, dan hipertensi, dan lain-lain. Sehingga sekali lagi, kami berharap, berkali-kali kami berharap, semoga segera surut, tertutup tanggul yang jebol tadi. Baik, tidak ada angin, tidak ada hujan, namun terkena dampak karena ada tanggul yang jebol tadi dan banjir terus meluas. Kami juga akan ikut memantau bersama agar penutupan tanggul ini akan segera selesai. Terima kasih Bapak M. Agus Nugroho, PLT Kepala BPBD Kabupaten Demak telah bergabung bersama kami sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom. Terima kasih.